salam berkat penuh semangat berkah dalam kembali kita berjumpa dalam randungan harian hari ini Senin 16 Oktober 2023 kita akan mengambil dari Inji Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32 Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang bisa bersyukur disini Tuhan mengatakan angkatan ini adalah angkatan jahat mereka menuntut suatu tanda tetapi mereka tidak akan diberi tanda ini menjadi sapaan namun juga sebagai permenungan yang dalam untuk kita supaya kita mau melihat hidup kita menyadari dimana kalau dalam hidup ini kita masih suka sering menuntut bahkan menuntut Tuhan menuntut keluarga ini berarti kita punya sikap yang tidak positif sikap negatif boro-boro kita seyugianya semestinya bersyukur dan berterima kasih atas segala yang kita terima dari Tuhan dari keluarga dari sesama lingkungan masyarakat dan gereja lah kok malah menuntut nah semoga kita mau melihat hidup kita karena sungguh ini menjadi gambaran dunia dimana tidak sedikit orang yang tidak bisa bersyukur tidak bisa berterima kasih karena apa? karena hidup orang itu tidak bahagia dia tidak mampu melihat kasih berkah yang telah dicurahkan dari Tuhan dia terlalu egois dia mementingkan menonjolkan kebutuhan diri kepentingan diri sehingga hidupnya sangat keakuan keegoisan yang berkembang dan pastilah dia adalah pribadi yang mau mencari enaknya sendiri tidak peduli dengan keluarga dan sesama bahkan seringkali tidak peduli kepada Tuhan dan semoga kita mau melihat hidup kita dan menyadari agar kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin bisa bersyukur berterima kasih dan menghilangkan sikap untuk menuntut sehingga hidup kita akan lebih bahagia dan damai sejahtera dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa salam berkat penuh semangat berkat dalam dan Bapak Putra dan Rokudus Amin Amin